Yang ketiga, pola yang regenerasi. Jadi suaminya sudah ngejabat, dilanjutkan sama istrinya atau anaknya. Tetap politik ampibi, anak menantu, paman isi, dan bibi. Kauan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan bincang tentang orang menyebutnya dinasti politik. Tapi tidak perlu didefinisikan dinasti politik itu benar atau salah. Tetapi kita ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia politik kita. Kebetulan saya ambil sampelnya di kampung saya, di Banten sana. Karena di beberapa daerah di Banten itu ada beberapa keluarga yang sangat mencintai wilayahnya sehingga keluarganya itu banyak mengabdi dan menjadi kepala daerah. Saya menyebutnya begitu. Bersama saya itu Mas Eko Supriyatno dari Universitas Matlaul Anwar, Banten. Menes Banten. Selamat datang di channel Nur Iswan, Mas Eko. Selamat. Terima kasih Pak Iswan yang sudah mengundang. Mas Eko, saya itu rada penasaran juga. tanpa harus menyebut kabupaten atau kotanya. Di Banten itu masyarakatnya kok amat sangat mencintai dinasti keluarga dalam kepemimpinan politik di daerah tersebut. Apa memang seperti itu ya? Ya, ada dua hal ya mungkin saya menjawabnya Pak Iswan. Pertama tentang perfektif kajian ya. Kan banyak ada namanya kajian patrimonialisme. tapi saya lebih cocok pada budaya politik familisme. Jadi, bahwa ada sebuah penelitian, kajian, preferensi politik bahwa kenapa politik dinasti itu lebih memilih kerabatnya di dalam kekuasaannya adalah untuk menutup aib kekuasaannya, katanya. Itu menurut budaya politik familisme. Nah, yang kedua, itu ada yang disebut dengan fenomena adanya kesinambungan lingkaran pemerintahan. Misalkan di suatu wilayah itu, provinsi misalkan, kabupaten dan kota ini pasti terikat ya. Ada klaim bahwa setiap politik dinasti, dia mengklaim bahwa maju daerahnya. Tetapi yang dikritik oleh publik biasanya lebih kepada hegemoni. Dia menguasai sumber daya, misalkan, politik, sosial. Nah, itu yang bagi kritik publik adalah mencerdari demokrasi itu mungkin. Itu Pak Iswan kira-kira. Kalau menurut mereka itu tidak mencederai demokrasi, mereka mengikuti prosedur demokrasi. Mereka mendekati parkol, kemudian rakyat memilihnya. Di mana demokrasi yang dicederai oleh mereka? Karena mereka menempuh prosedur yang benar. Betul. Bahasa mereka kadang-kadang begini biasanya. Kita kan bukan ditunjuk, tetapi melalui kompetisi misalkan. Tetapi kan kita tahu bahwa demokrasi itu kan sejatinya adalah bagaimana warga negara itu memiliki kestaraan yang sama. Kita bukan menyebut Pak Jokowi tidak memberikan keteladanan, misalkan. Bisa dibayangkan kalau Gibran dan Bobby bukan bagian dari Pak Jokowi, misalkan. Itu kira-kira mungkin patrimonialistik dibungkus dengan jalur prosedural itu tentunya. Tapi kan gini, kalau misalkan rakyat tidak mau memilih mereka, kan mereka tidak terpilih. Faktanya mereka selalu menang dan menangnya itu menang tebal. Menang besar. Artinya masyarakat itu nggak nganggap itu masalah. Dengan kata lain, masyarakat mencintai mereka juga. Dalam tiga pilkada terakhir, Pak Iswan, saya baca ini. Ini rekapitulasi KPU ya, 55 kandidat dari 44 persen itu. Yang 2020 ya, yang 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota. Itu kecenderungannya politik dinasih ternyata semakin tinggi ya. Ada yang menarik, Pak Iswan, saya baca buku Jeffrey Winters. Tentang oligarki. Jadi ternyata kan sebenarnya demokrasi itu menghendaki, melenyapkan atau menghilangkan oligarki. Tetapi hari ini kan bagaimana demokrasi itu ternyata bersatu dengan oligarki. Artinya bicara kapital, bicara uang, bicara modal. Atau karena misalkan di Banten ya, atau karena tidak ada tokoh pembanding sehingga masyarakat itu berpindah dari politik dinasih tersebut? Saya menyebutnya indikasi politik dinasih ya. Menurut saya ada tiga, Pak Iswan. Pertama misalkan kegagalan partai politik. Partai politik kita tahu bahwa hari ini kan mandeg ya, monggok, dia tidak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang versi mereka. Jadi tidak ada kaderisasi atau regenerasi partai politik. Yang kedua, indikasi yang kedua menurut saya adalah biaya demokrasi yang sangat tinggi. Jadi biaya demokrasi yang sangat mahal. Jadi masyarakat biasa ikut dalam politik, tentunya dia mikir dua kali kan. Nah yang ketiga ini yang menarik, bahwa perimbangan elit lokal itu tidak seimbang. rata-rata di daerah itu yang politik dinasih eksekutif lebih mendominasi dari lainnya. Saya pikir kasih tiga hal ini masuk dalam politik dinasih di setiap daerah lokal kita. Maksudnya mendominasi itu seperti apa? Apapun, kan misalkan kita tahu dalam politik dinasti pasti terindikasi misalkan korupsi ya. Ada dua modus misalkan korupsi di daerah yang terindikasi politik dinasti. Misalkan daerah yang sumber daya alamnya yang agak melimpah luah, biasanya dia melakukan suap, misalkan penerbitan, izin, tambang, dia menyuap ya. Tapi kalau daerahnya sumber daya alamnya yang agak tidak sejahtera, biasanya dia menerima suap. Misalkan di Banten kan kasusnya apa? Hibat konpes, korupsi masker, gitu kan. Saya pikir itu dominasi eksekutif semua itu. Apa pangkalnya. Dan ada tiga pola dinasti, Pak Iswan. Bisa lihat ya, secara garis besar misalkan. Pertama, dinasti itu polanya yang berbeda kamar. Bapaknya bupati, misalnya anaknya ketua DPRD. Itu ada di Pasuruan ya, Pak. Yang kedua berbeda di jaring pemerintahan. Di Lampung kalau nggak salah. Bapaknya gubernur, ada anaknya menjadi bupati atau wali kota. Yang ketiga, pola yang regenerasi. Jadi suaminya sudah ngejabat, dilanjutkan sama istrinya atau anaknya. Tetap politik ampibi, anak menantu, paman isi, dan bibi. Saya pikir kalau di Banten semuanya ada itu. Pola dinastinya. Sempurna. Di Banten. Kadang-kadang saya penasaran juga, Mas Eko. Apakah masyarakat tidak aware? Tidak aware itu dalam pengertian begini. Kalau Mas Eko tadi menyebutnya soal dalam tanda petik korupsi atau penumpukan harta ketika menjabat ya kan? Betul, betul. Katakanlah. Kalau korupsi kan harus dibuktikan. Tetapi masyarakat kan bisa melihat sendiri bagaimana kekayaan para pejabat kepala daerah bertambah ketika. Betul, betul. Di kalangan kepala daerahnya sendiri atau ada perasaan tidak setuju di masyarakatnya yang nanti berimplikasi kepada tindakan tidak memilih. Nah itu tidak tercermin tuh. Di Banten itu tidak tercermin. Malah menang terus ya kan? Betul. Ya misalkan dalam pertanyaan kita Pak demokrasi misalkan hasil demokrasi apa dengan uang Rp50.000-Rp100.000 kita memilih kandidat itu. Dengan Baliho, Spanduk yang terpasang memilih kandidat itu. Apakah kita mendukung masyarakat cerdas dulu atau pintar dulu kan gitu. Nah ini sebagai masukan saja Pak Iswan misalkan ada dua hal ya. Pertama, kita ini kurang sekali inisiatif institusi politik atau civil society. Saya pikir tidak semuanya di kita ini kotor ya. Ada orang-orang yang bersih lah. Yang pembaruan-pembaruan. Ini saatnya komunitas misalkan di jaring melakukan pendidikan politik ya. misalkan apa ya, membuat, mengeduksi warga tentang hal-hal ini. Saya pikir ini kurang sekali Pak. Terutama di Banten ya. Media, pers, gitu lah. Malah kelihatannya ikut-ikutan terhadap arus dinasti. Yang kedua, saya pikir jaring pengaturan regulasi dari politik dinasti ini saya pikir tidak. Yang dikasih. Belum. Pak Iswan, kira-kira. Kan pasti kalau misalkan kandidasinya sedang berkuasa, kadang-kadang sering menjadikan oknum aparat birokrasi itu untuk menopang kekuasaan dia, terutama pada saat pemilu ya. Apil kada. Padahal kita kan punya ada alatnya tuh, ada panwasu. Betul, betul. Itu nggak bisa ya? dikontrol atau diawasi? Ada aspek apa, misalkan tentang aset ya. Kenapa misalkan KPK, BPK, PPATK tidak berperan dalam hal ini. Lalu yang kedua, tadi Bapak bilang, misalkan KPU dan Bawaslu ya. Yang misalkan dalam pilkada kan rentan sekali terjadi politik uang ya. Saya pikir belum maksimal dalam hal itu ya, dalam politik dinasti itu. Kalau di Banten sendiri memang sulit munculnya tokoh-tokoh yang bisa mengimbangi keluarga politik yang sudah sedemikian kokoh. Kalau melihat itu tentu saya akan agak sedikit melihat secara bijak Pak ya. Pertama misalkan dari sudut pandang sosiologis ya, kita tahu bahwa di Banten itu kan semuanya dikuasain oleh politik dinasti itu. Saya sering bilang di beberapa kesempatan betapa bahayanya apabila kekuasaan itu dilakukan atau dikuasai oleh segelindir orang dan garis keturunan itu. Misalkan di Banten itu kan hampir setiap daerah Golkar ya, menang. Kecuali Cilgon. Kan biasanya tipikal dinasti itu kan mempersiapkan politik dinastinya itu dengan institusi politik. Salah satunya partai politik. Itu hampir semuanya punya jabatan di partai politik itu. Terus yang kedua, bentuk kasih sayangnya kan tentu memberikan berupa hibah ya. Biasanya tipikal dinasti politik itu dia menguasain organisasi kemasyarakatan. Dari Karangtaruna, KNPI, Majelis Taklim, dan lain-lain lagi. Itu sangat sempurnalah mereka. Jadi saya pikir agak lama. Mungkin kalau baca sejarah Pak Iswan, dinasti itu 30 tahunan ya. Selesainya ya. Panjang ya. Biasanya sampai ada kekuatan yang bisa mengalahkannya. Prinsipnya itu kan gini. Yang berkuasa, ingin terus memperbahankan kekuasaannya. Yang belum berkuasa, ya kan kudu merebut kekuasaan dari yang berkuasa. Pertanyaannya apakah ada yang bisa mengalahkan yang sedang berkuasa. Kan as simple as that kan? Betul. Yaitu, kalau sekarang atau ke depan, menurut Mas Eko, akan ada kekuatan baru yang bisa mengimbangi itu sehingga ada kekuatan penyeimbang. Saya selalu teringat perkataan Pak Iswan dulu ya. Memilih pemimpin itu kan bukan hanya pilihan politik ya, tetapi moral. Sampai saya baca Plato, Pak. Jadi Plato itu, jadi ternyata politik itu sesuatu yang luhur untuk kebaikan bersama kan, Pak ya. Maka dalam kebaikan bersama itu dibutuhkan sosok-sosok pemimpin yang bisa melakukan kebaikan bersama itu. Tetapi Plato itu tentu utopia ya. Jadi gambaran hari ini kan intelektual, moral, nilai-nilai, integritas diri itu tidak dilihat dalam politik ya. malah sekarang cenderung cenderung itu kapital ya. Jadi untung rugi keakhirnya, Pak ya. Barang siapa yang punya uang pasti terpilih katanya kan. Tidak berdasarkan musyawarah mufakat misalkan. Ya harapannya mungkin Banten ke depan saya pikir bisa, Pak. Kalau seperti Pak Iswan tampil nanti. Kan kita sedang tidak membicarakan diri kita. Kita sedang membicarakan masyarakat. Tapi Mas Eko sendiri optimis ya? Akan lahir kekuatan baru itu. Optimis. Optimis sekali ya. Dimuncul nanti figur-figurnya. Dasarnya apa? Di lapangan kelihatan apa? Kalau bisa optimis. Ya lambat laun kan sesuatu hal yang baik itu akan muncul, Pak. Seiring waktu. Kan kita tahu dinasti itu pasti imbasnya ujung-ujungnya ya korupsi kan gitu. Saya pikir nanti akan ada proses metamorfosis Banten menuju ke arah yang lebih baik. Oke. Oke, Mas Eko. Terima kasih, Mas Eko. Soalnya kan Banten ini menarik itu. Pertama ya kampung kita. Ya kedua memang terkenal dengan dinasti-dinasti politiknya. Setidaknya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima lah. Minimal lima itu. Keluarga yang terus-menerus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang mengabdi untuk Banten. Tapi dari kelima keluarga ini minimal. Nanti kita lihat. Terima kasih, Mas Eko. Ya, sama-sama. Kita sambung lagi dalam tema yang lain. Tidak hanya apa namanya tema yang terkait dengan Banten. Karena Mas Eko ini pengamat politik. Tidak hanya pengamat politik Banten, tapi juga pengamat politik nasional. Amin. Amin. Oke, jumpa kembali nanti Mas Eko ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sampai jumpa kembali nanti Mas Eko.